Bismillahirrahmanirrahim Kalau kita diamin, berarti kita menyimpan masalah Jadi banyak-banyaklah bertanya kepada orang lain Bagaimana dia mengatasi masalahnya terkait dengan rasa malas tadi itu Gimana sih caranya, bagaimana Bisa kebanyakan orang lain, pada senior kita Siapa yang lebih pengalaman, ya itu bisa nomor satu Yang kedua adalah kita bicara tentang tanggung jawab Berpikirlah tentang tanggung jawab Bahwa saya ditugaskan disini karena memang tanggung jawab saya Bahwa saya memang ditugaskan berada di dalam posisi ini Yang belum tentu posisi ini dimiliki oleh orang lain Ini adalah sebuah nikmat, ini adalah sebuah karunia Yang patut saya syukuri Karena itulah saya merasa karena ini sebuah tanggung jawab Tidak hanya saya sekedar beker, bekerja Nah selanjutnya adalah berpikir kita tentang balasan kerja ikhlas itu di akhirat nanti Karena itulah kita senantiasa membaca surah Al-Baqarah Malik Yaw Middin Itu harus dilempel disini apa harusnya Malik Yaw Middin artinya Allah yang maha memiliki hari pembalasan Jadi kita dibalas sesuai dengan kinerja kita Nggak ditambah, nggak dikurangi Nanti baca ayat berbunyi begini Baca kitab amalmu Nah nanti kita semua ini dikasih kitab catatan amal kita selama di dunia ini Ikhra Kata Allah Ikhra Itu hasil kerjaanmu, itu hasil keringatmu Kafa binapsikal yawma alaika hasibah Cukup engkau sendirilah yang jadi akuntannya Hasibah, muhasib itu dalam bahasa Arab akuntan Akuntan itu apa kerjaannya Pak? Ngitung-ngitung Silahkan kamu hitung sendiri kata Allah Setelah kitab ini berada di tangan orang-orang kafir Mereka kaget Lalu kemudian mengatakan Ini diabadikan dalam Quran Apa? Luar biasa kitab ini kata dia Tidak ada perkara seghirah Al-seghir Kecil wala kabirah Ataupun perkara besar Kecuali tercatat dengan detil di dalam kitab itu Dia dapati seluruh apa yang telah dia kerjakan Hadir Semuanya ada Jam 1 Di masjid al-insan Pengajian Dihadiri oleh fulan-fulan-fulan Semuanya tercatat Lalu apa kata Allah? Wa mayad limu roh buka ahada Kata Allah tidak satupun saya dolimi Ini memang pekerjaanmu Tidak saya tambah Tidak saya kurangi Nah Menghadirkan perasaan itulah yang juga Salah satu yang kemudian membuat kita Akhirnya kalau gitu saya harus berbuat baik Teruslah Kamat yakmal Mithkola Zarratin Khairan Yara Barang siapa beramah sebesar debu Tapi baik Yarohu Nanti dia lihat Hasilnya Tapi kalau buruk Bu ibu Zarrah sebesar debu Sekalipun Mithkola Zarratin Syar Tapi buruk Yarohu Nanti dia lihat hasilnya Jadi jangan Anggap ini perkara besar Perkara kecil Tapi kalau Perkaranya adalah Baik 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 Nah Positive thinking Bahasa kita sekarang Orang Islam itu Berniat baik Dapat pahalangan Pahalangan Walaupun tidak dia kerjakan Ditulis Jadi ibu-ibu begini Tiap malam nulis saja Besok saya ingin ini Saya ingin ini Ditulis 10 Jangan dikerjakan Kalau diniatkan Tetap dia dapat pahala Apalagi dikerjakan Dikalis 10 Nah tentunya Kita ingin pengalian Yang tadi Banyak Nah yang terakhir Perlu kawan Sahabat Empatnya mengatakan Khairul ashabi Man yadul luka Alal khair Sebaik-baik sahabat Adalah yang senantiasa Mengingatkan Kamu akan kebaikan Lagi lesu Ada yang ingat Lagi lemah Ada yang mengingatkan Nah hal-hal Seperti inilah Yang kemudian Perlu kita lakukan Apakah para sahabat dulu Tidak lelah dan lesu Lesu Lelah juga para sahabat Curhat juga sama nabi Mereka mendatangi nabi Ya Rasulullah Kata Abu Bakhar ini Kata Handzallah Levelnya Nafak Kohandallah Munafik Kata Handzallah ini Coba Munafik saya ini Datang dia kepada Apa masalah Mohandallah Kita kalau hadir Pengajian nabi Tergambar surga Dan neraka Lalu Ketingin beramal Ketingin berinfak Ketingin sedekah Banyak hal yang ingin Kita kerjakan Kalau sudah habis Dengan pengajian Begitu Ngumpul di rumah Sibuk dengan pekerjaan Ketawa Kitiwi Dan seterusnya Lupa kita semua itu Apakah ini tidak Munafik Itu perasaan Handzallah sahabat Dia curhat kepada Abu Bakhar Apa kata Abu Bakhar Sama masalah kita Datang akhirnya Kepada nabi Lalu apa kata nabi Saatan Fasa Tempo-tempo Kamu memang beribadah Tempo-tempo Istirahat Tempo-tempo Carilah Tempo-tempo Yang tidak semuanya Kita ini harus Dalam Keseriusan Nah karena itulah Refresing itu juga Barangkali diperlukan Wallahalam Sampai Sampai Gepok